Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita di season Tanya ke pembeli Di pasar Brebek Lanjut ya Kita tanya-tanya harganya Ini dapatnya harga berapaan sih Sekarang ini Nah ini si pickupnya Sudah lumayan banyak ini Oke mas selamat pagi Dengan mas siapa mas 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 Gairul Ini dapat harga berapaan Atau mungkin cari yang seperti apa mas Kalau cari yang gemuk Yang gemuk Rata-rata ya Rp1500 Rp2000 Rp1500 Rp2000 Ini dari mana mas Saya dari Mojokerto Mojokerto Ini spesifikasinya cari yang model seperti apa sih mas di pasar Brebek ini Tipenya yang gemuk Karena kan boleh bikin sate Oh ini Ini akan dipotong mas ya Oh Nanti gak harus Yang harus ekor gemuk atau gimana enggak ya Yang penting Gemuk Harga murah Untuk harganya sekarang di pasar Brebek ini kan sekarang kayaknya ruwame banget mas Harganya naik Naik sekarang mbak Biasanya Kemarin kesini mas Ya Tiap peliwan kesini Tiap peliwan Ini mes Belinya berapa ekor mas ini Setiap Seadanya disini Seadanya ya Sampai berapa mas Kadang-kadang 10 Kadang-kadang 20 Kadang-kadang 15 Enggak mesti Kalau cuma 10 dari sana ke sini mas gak rugi ongkos Ya mas gimana lagi adanya segitu Tapi tetep harus tuntutan harus ada ya mas ya Ya harus sate Pemotongan ya Ini untuk apa mas? Satean atau gimana? Sate Sate ya Alamatnya ke Mojokerto mana mas? Mojokerto ya? Mojosari Mojosari Jadi khusus untuk Akeko dan yang lainnya mungkin ini Ini memang cari untuk di Akeko sendiri? Enggak kirim warung Kirim warung Jadi seperti ini ya mas ya Ini kalau umurnya mas Ini umurnya yang berapa mas? Ini yang coba cari? Tentu ada yang setahun Ada yang setahun setengah Ada yang dua tahun Yang penting Kemudian Semua aja ya Sehat Berarti ini langsung dikirim ke Warung-warung ya mas ya? Sudah banyak pelanggan ini mas? Enggak punya warung dua Oh punya sendiri? Enggak Maksudnya langganya itu Oh langganya dua cuma Mungkin Permintaan banyak gitu mas ya Kalau enggak kirim ke warung ya dijual lagi ke pasar sana Jadi seperti ini Kalau di pasar Mojokerto untuk dibas ini sekarang gimana mas? Ya ini kan sistemnya jual beli Kalau enggak kirim warung ya dijual lagi ke pasar Kalau berarti di daerah Mojokerto juga agak mahal juga ya mas ya? Agak mahal ya mas ya? Ya Sudah diperhitungkan Ini berangkat jam berapa mas? Tadi mas? Jam tiga jam setengah empat Berarti pagi banget ya? Sini jam lima Sini jam lima Sini jam lima nyantai ya mas ya? Ini berarti kalau memang untuk penyembelian berarti setiap Pasaran Kliwon di Brebo ini mesti jenengan Ya ada Pasti ada disini beli disini Beli disini ya mas ya? Jadi ini jantan dan betina ini pokoknya yang gemuk harganya murah gitu mas ya? Yang pasti betina jantan jarang Yang rame betina ya mas ya? Karena dagingnya juga lebih bagus ya? Pasarnya juga lebih murah kan dari betina Hmm Berarti seperti ini ya? Untuk kualitas dagingnya di pasar merebo ini rata-rata gimana mas? Iya bagus Bagus ya? Hanya di pasar merebo atau di pasar lainnya mas? Kalau pond saya di pasar gondang Gondang ya mas ya? Pond Pond sama Kliwon Pond sama Kliwon Pond di Gondang Kliwon di sini Hmm Gondang besar ya mas ya? Kecil Kecil Tapi kibatnya banyak? Lumayan Mimpin dapat lima, sepuluh Gak mesti Hmm Dari Mojokerto mas ya? Iya Keluarannya kan gak mesti pasar Kadang banyak, kadang sedikit Hmm Jadi kadang banyak, kadang juga sedikit ya mas ya Jadi seperti ini ya Untuk pesanan Warung ini mas ya Warung Sati Mungkin dari tempat lain mas ingin kulak Atau mungkin cari di Lapak Jendengan ini Ada nomor HP yang bisa disebut? Oh ada Ada, berapa mas nomornya mas? 085 085 7300 7300 898 898 67 67 mas? Koirul Koirul ya Jadi teman-teman yang mempunyai warung Satip Iya Untuk pengiriman dan belinya di mas Koirul ini bisa mas ya? Ini hanya gibas atau Gibas aja Hanya gibas ya? Khusus gibas ya? Iya Tapi di pasar, di warung mas ini kebanyakan untuk Satip penyembeliannya gibas atau jawa sih mas? Kalau warung yang saya kirim ini semuanya gibas Semuanya gibas ya? Tapi rata-rata kalau yang Dendengan tahu? Gak mesti kan, warung kan selera-selera Hmm Ada yang gibas, ada yang jawa gitu Tapi paling banyak Gibas ya? Karena mungkin dagingnya ya Kalau beli kambing jawa meskipun yang Indukan-indukan itu harganya agak mahal gitu mas ya Seperti ini ya Mungkin Ini bisa membantu teman-teman apalagi yang melihat dari wirausaha desa Ini Kalau mempunyai usaha sate Ini bisa ke Mas Koirul untuk pengiriman juga bisa ya Yang penting Menghubungi beliau juga Untuk Pesan nih mas ya Iya Ini bisa Kirim ke mana saja mas Kalau dari Dendengan ini mas Kalau saya mengirimi wilayah Mojoketok Yang lainnya bisa? Ya Lihat kondisi dan situasi Maksudnya apa mas itu mas? Terlalu jauh ya gak bisa Maksimal? Maksimal ya Nyombang Sedarjo Oh si Darjo jauh lah mas Jombang si Darjo Sekitar Kediri ya 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 Lingkupan ya mas Ya Gak pernah ke Lamongan gitu mas Belum ada Langganan ya Mungkin teman-teman yang mempunyai lapak sate Ini bisa menghubungi Mas Garil untuk Membeli kambing yang gemuk-gemuk yang ada di depan kita ini Mungkin harganya Agak Murah atau gimana mas? Kalau sekarang masih mahal Masih mahal ya mas? Ya Naik ya Ya Biasanya kalau di pasar rambut-rambut ini Harga agak murah di bulan apa sih mas? Gak mesti Gak tentu Disini kalau panen pasti mahal Panen Carang ada orang jual Oh Berarti kalau di wilayah Nganjuk panen Mending gak usah kulakan dulu ya mas ya Kalau disini pas Baru tanam Nah itu Beli disini murah ya mas ya Gak murah mungkin Bisa nego lah Iya Bisa nego ya Karena Orang juga Butuh uang ya mas ya Kebutuhan Kebutuhan juga lumayan banyak Jadi Ternyata dijual untuk Menghidupi Mungkin tanaman di sawah Ataupun anak-anak yang sekolah gitu mas ya Oke Oke mas Kerul Terima kasih waktunya Semoga usahanya lancar Dan Ada yang Menghubungi jendengan untuk Kulakan Kibas Untuk Sate mas Oke mas Kerul Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi seperti ini ya Gibasnya memang spesifikasinya Dari mas Kerul untuk membelinya yang gemuk-gemuk Dan yang besar-besar Jadi gak rugi untuk Dikirim ke Tempat Sate ya Di teman-teman Atau di warung Langganannya mas Kerul Oke teman-teman ikuti terus video dari Wirausaha Desa Nanti kita akan tanya Ini sesi tanya Ke Pembeli di Pasar Bapak Teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah Good boy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax